Intro Tulisan Mas Joko Santoso Hadi Paningrat Mengharukan sekaligus mengembirakan Mas Didi berubah Setelah hampir 5 tahun harapannya menumpuk Usai debat capres semalam Mas Didi mengutarakan perasaannya Jokowi seperti biasa terlihat lebih sederhana Ujar Mas Didi Cara berpakaian maupun pikiran-pikirannya Namun persoalannya yang diperdebatkan adalah strategi Bagaimana memimpin sebuah negara besar berpenduduk 290 juta jiwa Negara dengan kekayaan yang tak ternilai Yang sudah pasti diincar oleh negara-negara lain Yang dengan segala cara akan berusaha menguasainya Sementara rakyatnya sendiri belum menikmati kekayaan negerinya Sudah pasti kita butuh seorang negarawan untuk memimpin Tak usah eyelan-eyelan soal ini Hal paling jelas dari Urian Prabowo adalah soal pentingnya kedaulatan Kita dipandu untuk berpikir dari akar Bahwa Pancasila sudah final Dirumuskan oleh founding father kita Jangan gunakan isu Pancasila Untuk mendiskredikan anak bangsa yang lain Prabowo benar Terang Mas Didi Seorang presiden harus berpikir beyond Dengan visi payung kenegaraan yang clear Kemana bangsa akan dibawa IT misalnya penting Tapi itu hanya alat Semua alat dan sistem harus diarahkan untuk mensejahterakan rakyat Negara harus melindungi rakyat Dan segenap tumpah darah negeri ini Perbedaan idealisme Prabowo juga tampak jelas Ketika keduanya membahas soal pelabuhan dan bandara Jika Jokowi menganggap bahwa keduanya bernilai komersial Dan karena tidak masalah pengelolaannya diserahkan asing Prabowo justru berpikir sebaliknya Dengan menegaskan bahwa itu objek vital Kami dilatih oleh para jenderal Untuk menyelamatkan bandara dan pelabuhan ketika menjadi prajurit TNI Tegas Prabowo Mengapa? Karena keduanya ibarat aliran napas bangsa Saya, kata Mas Didi, benar-benar terperangah Kesadaran saya seperti diketuk Sayang, kata Mas Didi, ada pertanyaan Prabowo yang tidak terjawab Padahal sangat penting dan sudah menjadi omongan di mana-mana Yakni beredarnya bukti pembicaraan oknum-oknum aparat Yang berpihak pada paslon tertentu selama Pilpres Mas Didi adalah salah satu teman yang saya hormati Hampir lima tahun kami berbeda pilihan Dan debat semalam telah membuat kami sepemahaman Bahwa sudah saatnya negeri ini dipimpin oleh seorang negarawan Saya mengapresiasi hal-hal baik yang sudah dilakukan Pak Jokowi Pungkas Mas Didi Tapi sudah saatnya kepemimpinan diteruskan oleh Pak Prabowo Sudah saatnya kebahagiaan saya mekar semalam Mas Didi ini kaya Dia tidak perlu repot-repot mikir politik Atau cukup berpihak pada kekuasaan Toh hidupnya lebih dari cukup Tapi ternyata ia merasa Justru karena sudah berkecukupan lah Maka ia harus menentukan sikap Memilih yang memang seharusnya dipilih